Setelah terkoreksi hampir 7% dari posisi tertinggi 2020 pada 14 Januari lalu, indeks harga saham gabungan kehilangan kapitalisasi pasar Rp499,84 triliun hingga menyentuh posisi penutupan terendahnya Senin lalu. Riset PT. RHB Sekuritas Indonesia mencermati 10 saham blue chips yang terkoreksi dalam dan memiliki nilai pasar menarik karena harga pasar sahamnya sudah jauh di bawah harga wajar atau under value. Saham-saham itu antara lain Bank BNI, Astra Agro Lestari, Indosat TBK, Waskita Karya TBK, serta Wijaya Karya dan XL Aksiata. Saham WSKT dan PT. PP sudah turun hingga 20% dalam 20 hari terakhir karena penurunan harga yang cukup dalam, tekanan jual kedua saham nilai akan berkurang pada pertengahan Februari. Untuk saham properti Citra atau CTRA dan BSDE akan diuntungkan dengan likuiditas pasar keuangan yang diprediksi akan melonggar serta sejumlah proyek baru. Sementara saham AALI direkomendasi karena pelemahan harga CPO serta prospek cerah harga komoditas tersebut ke depan.